Oke, teman-teman, kali ini ya, guys, ya, dimana, cuy, si teman-teman, dua bocoran, ya, guys, ya, yang akan update, teman-teman, di game War of Mastery. Nah, ya, dimana, teman-teman, disini, ya, guys, ya, gue dapet bocoran ini dari tempatnya Bandeli Kito, guys, ya, dimana disini ada dua, cuy. Yang pertama, teman-teman, yaitu sebuah pakaian, ya, guys, ya, pakaian, cuy, yang dimana, teman-teman, itu katanya dari kontes Discord, tau gimana, cuy, gue lupa, teman-teman. Yang pertama adalah skill poison, yang kedua, guys, ya, itu adalah, yaitu sebuah skin tanah, eh, bukan skin, cuy, tapi skill, ya, guys, skill tanah, guys. Nah, untuk bocoran yang pertama, guys, ya, yaitu sebuah baju baru, teman-teman, jadi mana, guys, ya, kalian bakalan mendapatkan baju ini secara gratis. Tapi, ngerti, guys, dapatnya ini lumayan susah, teman-teman, nah, nih, guys, bajunya nanti yang bakalan hadir, teman-teman, teman-teman, nih, nah, ini pun gue dapet dari tempatnya Bandeli Kito, ya, guys, ya, nih. Bajunya nanti, teman-teman, ini bakalan jadi baju legendary terbaru, ya, guys, ya, dan ini pun gratis. Untuk cara mendapatkan baju rock and roll ini, teman-teman, teman-teman, bisa kalian dapetkan itu di bagian sini, guys, di Colosseum, nah, nanti dia bakalan di bagian sini, ya, guys, ya, tapi tunggu, cuy, nanti di-update-an selanjutnya, teman-teman. Ya, itu nanti bakalan kayak begini, ya, sabar, teman-teman, kalau nggak salah tadi sudah tak siapkan, dah. Nah, ini, guys, nih, dan otomatis di Colosseum pun nanti bakalan ada, yaitu beberapa musuh baru, ya, teman-teman, kalian bisa lihat, guys, nih, ada Ubun, Black Minotur, Yeti, Kraken, Megalodon, dan kalian bisa lihat sendiri, cuy. Untuk HD yang teman-teman, yaitu sebuah satu set, ya, guys, ya, satu set dari skin tadi yang gue kasih lihat, teman-teman. Kalau nggak salah tadi tadi ada skin rock and roll, yang ini, guys, nah, atau band, ya, cuy, ya, teman-teman, teman-teman, ini adalah bocoran pertama, ya, guys, ya, dan untuk bocoran keduanya, guys, yaitu sebuah skill. Nah, skill ini, teman-teman, kita selesai, tempatnya Bandeli Kito, yang dimana biar lebih jelasnya, ya, guys, ya. Ah, ini, teman-teman, sudah pasti, guys, ya, jangan lupa kalian kasih jempol dulu, cuy, dan habis itu, disini kalian bisa lihat, teman-teman, yaitu sebuah Poison Roar. Bulldown-nya 15 detik, teman-teman, dan, guys, efek membakarnya, tapi dari sini bukan efek bakar, ya, guys, ya, melainkan, teman-teman, yaitu sebuah Poison, atau yaitu, ya, kayak namanya, guys, kacun, ya, teman-teman, untuk damage-nya sendiri, 275. Oke, kita selesai, guys, ya, untuk lihat bersama-sama, teman-teman, untuk reviewnya lebih detailnya, guys. Let's go, ini deh, guys, untuk skill yang ke-1, guys, Poison Roar. Nah, yang ini, guys, untuk damage-nya sendiri, teman-teman, kalian bisa lihat, guys, ya, lihat ini, cuy. Nah, nih, kate Bandeli Kito pun juga, cuy, ini bakalan tahan lebih lama, ya, guys, ya, untuk efek dari racunnya, teman-teman. Nah, untuk damage-nya sendiri, kalian bisa lihat, guys. Nah, tuh, 816, dan ya, di mana, guys, ya, sudah pasti ada, yaitu, efek racunnya. Dan racunnya itu, ya, tadi kalian bisa lihat, teman-teman, tuh, 300 berapa, gitu. Kalian bisa lihat, ya, kuning-kuning nanti, teman-teman, sabar dulu. Habis Roar, Ahab, nah, habis ini kalau nggak salah. Nah, itu, nah, guys, efek racunnya nanti dia bakal ke-1, teman-teman, yaitu 386. Nah, itu untuk skill yang bakalan hadir, ya, guys, yaitu sebuah Poison Roar. Dan skill yang kedua, teman-teman, bakalan kayak begini, guys. Nah, ini, ya, guys, ya, untuk skill yang kedua, teman-teman, Earth Rageways. Begitu, nanti, ya, guys, ya, nih. Kalian bisa lihat, cuy, untuk cooldown-nya, teman-teman, dia 18 detik, dan dia bakal ngesetun. Dan ini pun adalah skill ngesetun, ya, guys, ya. Artinya ngesetun, cuy. Dan dia bisa sampai 4, teman-teman, tuh. Setun, ya, guys, ya. Damagenya itu 375%, dan dia bakalan seperti ini, guys. Nah, ini, 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 kalian, teman-teman, 301 hub. Nah, ini, guys. Dia area, ya, guys, ya, tuh, lihat, tuh. Wow, gitu. Nah, kurang lebih, teman-teman, itu deh, guys, ya. Yang bakalan hadir, teman-teman, di update-an selanjutnya, cuy. Yaitu ada musuh baru, sudah otomatis, teman-teman, bakalan ada, yaitu sebuah baju baru. Ingat, guys, ya, musuh barunya ini adanya di kolosium, teman-teman, teman-teman. Ntar, guys. Loh, oh, nih, yang di gamenya, ntar, cuy. Yang ini, loh, guys. Mungkin terkasih lihat, teman-teman. Nah, yang ini, ya, guys, ya, nih. Untuk musuh-musuhnya yang baru, guys, nih. Kalian bisa baca sendiri, cuy. Nah, untuk terakhir kali, kan, baru sampai di sini, teman-teman. Yaitu sampai di kuda-kudanya, guys, nih. Baru sampai di sini, teman-teman, tuh. Dulahan. Nanti, tuh, bakalan dapat beberapa yang baru, ya, guys. Update-an selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 musuh baru. Ditambah lagi, teman-teman, kalian, kalau misalnya bisa mengalahkan mereka semua, kalian bakalan mendapatkan, yaitu sebuah 1 set skin band. Nih dia, nih, guys. Itu dia, ya, guys, ya. Untuk 2 bocoran, teman-teman. Gue kurang tahu, guys, apakah mungkin nanti bakal ada tambahannya sendiri. Jadi, tapi kalau misalnya kita cek dari tempat yang baru gitu, adanya cuma itu, ya, teman-teman. Jadi, mana, ya, tadi yang gue sebutkan, guys, ya, itu ada 2, cuy. Ada skin baru, ditambah lagi, ya, itu sebuah ada skill baru. Ih, musuh baru juga tadi, guys. Uh, berarti ada 3 harusnya, teman-teman. Ada 3 harusnya, ya, guys, ya. Oke, teman-teman, ya, pasti. Sampai di sini. Jangan lupa, kalian. Likom, saya, kalian subscribe. Suara ke-quara, cuy, catuing. Kalian cekan dalam bahagia. Sayang. Jangan lupa semua, ya, selalu ternyata dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton dalam support dari kalian ke gue, cuy. Gue subscribe, terima kasih pada kalian semua. Namun, selamat menikmati. Gue sama lu, guys, langsung kan. Yang penting, support pasinya. Bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax